Ini tamu-tamu saya yang hari ini mereka datang ke Kuri Gedeh dan mereka bercerita satu-satu. Waktu itu, saya sedihkan untuk saya seperti biasanya menghiasi ke dalam, seperti membeli ke dalam. Waktu itu, jam setengah sekawannya, saya berkrimis dan dompet digelok, warnanya pun coklat. Saya membuat saya mengerti yang menempat kendaraan Sinten, mengerti-ngerti dompet ini penting sisi saya, penting kendaraan saya. Saya jika, saya buka, saya membuat saya menghitung duit ini. Saya menggulai KTP itu. Saya mengerti, mengerti, mengerti barmahrib, saya menggulai saya. Saya mengatakan, jalan-jalan saya pun merahwira-wira mengalur-ngalur-ngalur-ngalur-ngalur ini. Saya mengatakan, saya mengatakan kadang-kadang kebuk, saya mengatakan. Kalau saya mendek, saya juga mengatakan kamar. Saya berklima. Ketikaan kebun-kutuk, saya tidak membuat saya dikwakir. Saya merahwira, saya menempat dikwakir. Jadi, saya mengatakan yang ada, saya mendekar adalah. Mbak E Dewa ngomong, saya ngertesnya tidak ada kata, Mbak Tuhan kata tapi ada kata Ini kan dompetnya ada agung sedikit, Mbak Tuhan cilik di atusan Mbak Tuhan tidak ditonton rapi di atas itu, Tapi kalau saya awet cilik, Mbak Tuhan kelilingnya di atas Mbak Tuhan, Terus kalau tidak ditutup barangnya Dewa itu, saya begah Jadi Mbak Tuhan ngertesnya, tapi Gustawa ngertesnya, Mas Gustawa ngertesnya, Mbak Tuhan ngarep ngomong-ngomong, Mbak Tuhan ngertesnya, tapi Gustawa ngertesnya Setiap perbuatan pasti ada balesannya, contohnya seperti saya, Saya balik ke sini, Alhamdulillah Rezeki saya lancar, anak buku saya tidak sehat terus, Rancangan itu, saya sampai sandang pangan-angan ini Saya membuatnya seperti itu, Ternyata saya seperti orang-orang yang telah melas, Saya masih 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 masih, Saya masih 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 saya tidak dihormati pengajian dan saya tidak dihormati jadi saya menghormati perjumah saya tidak dihormati maksudnya saya tidak dihormati saya tidak dihormati saya tidak dihormati saya tidak dihormati selama itu dihormati achtung Inside saya tidak menghormati akan merimantpor saya menghormati saya tidak menghormati saya tidak memberi khabat Saya tidak tahu apa, saya akan kembali kembali, tapi saya akan mendapatkan kembali. Saya akan kembali, saya akan kembali. Saya akan kembali, saya akan kembali. Saya akan kembali, saya akan kembali. Waktu itu dari Solo, saya menunjuknya di Jogja. Ya cari rosokan itu. Habis Jogja, saya pulang ke Klaten. Lewat, melanggu. Saya mendapatkan, sini STNK, lihat berapa jangka, kemudian itu KTP. Cuma itu saja mbak. Lain-lainnya saya cari itu, tidak ada. Cuma mendapatkan itu. Tidak ada uangnya, tidak ada dompetnya. Cuma STNK sama KTP pak. Terus ada atas nama stiker, bank, bank, variasi. Saya ingatnya cuma itu. Nah saya hubungi dari rumah tau, sudah selesai. Katanya, wah tidak tahu. Coba nanti tak hubungkan teman-temannya. Bilangin gitu. Tak tunggu-tunggu tidak ada kabarnya. Terus aku sampai sempat ngebel polisi. Polisi pasuruan itu ngoro. Dia katanya, wah tidak tahu itu pak. Gini aja besok pagi kamu datang sini. Nah aku mikir. Nah ini maman itu sudah masuk pasuruan, ngapa? Langsung nyari aku gitu. Tetap dekatku bulat. Pak ini ini, Pak ini tetap balik. Karena di kuping saya ada yang BCI gitu loh mbak. Tapi baliknya. Duduk sama kamu. Aku begitu kayak di kuping. Ternyata jenengan kok baliknya? Kenapa ada pikiran jenengan itu apa? Ternyata itu. Ternyata itu, Pak. Pertama itu CS2. Ternyata itu. Ternyata itu. Ternyata ini identitas hilang. Ternyata itu. Sedih. Ternyata itu. Ternyata itu. Ternyata itu. Ternyata itu kan kena paksa. Wuuu. Ternyata itu, kami perikuvu pula. Kita kita, kalian tadi bisa di situ. Ini itu. Kita tetap balik. Ketemukan apa? Inti-angukan. Ini itu. Gara-garaan. Kita nuntun terus. Setelah sampai pergi pake balik. Aku akan beritahu. Kalo segedagang ya, terus kalo anu ngertes antan kresek tiba ke jebolnya nih kuarto. Kalo pendut. Kalo kejar tiangnya kan kalo ngertes numpak montor tapi kan bantan ke cendak terus kalo lapor kaya polisi, kurang lebih 6 juta kan. Gak pedih sih. Saat aku ngertes, kalo ngertes dagang, kada saya ngertes yang ngertes dagang sih. Lah kok orang bawa PYMaya tuh 6 juta? Udah, Pak. Pedih. Karena? Karena miliknya sendiri. Oh karena bukan miliknya. 2015 awal itu kan dari Kementerian Agama sudah ada peraturan bahwasannya untuk gratifikasi tidak boleh diterima atau ditolak. Jadi kita hanya menjalankan apa yang menjadi peraturan di Kementerian Agama. Kita pengen aja melakukan pekerjaan dengan baik, sesuai dengan peraturan. Karena ketika kita bekerja dengan sesuai aturan kan tentu hati kita tenang, tidak khawatir ada terjadi apa-apa. Di formnya KPK itu ada pilihan, apakah nanti balasannya dikirim ke rumah atau di kantor. Di awal saya mintanya dikirimkan ke rumah aja, jadi memang teman-teman kantor tidak ada yang tau. Tapi akhirnya di akhir-akhir gak tau karena sengaja atau kesalahan dikirim ke kantor. Jadi setelah itu teman-teman baru tau. Ya ada yang mendukung, banyaknya yang mendukung. Jadi tapi mungkin ada yang rasan-rasan kayak itu masih ada. Teman-teman paling besar 200 ribu per satu amplop. Kalau per laporan ada sekitar pernah 1.700.000. Kalau sekarang sudah tidak karena memang mungkin ya karena sudah ngerti ya, oh ternyata gratifikasi atau amplop itu tidak boleh dan para penghulu sekarang sudah jarang yang mau gitu kan. Jadi mungkin masyarakat juga sudah mulai ngerti ya. Jadi tidak, walaupun ya juga masih ada yang ngasih tapi bisa kita tolak, bisa kita tidak menerima seperti itu. Ini biasanya mengenai penghulu itu rata-rata? Di tahun rata-rata 50 ribu? Dulu kan banyak ya orang yang terima gitu, bukan tanya maksudnya umum lah ya. Saya pesankan mengembalikan sebaik gratifikasi. Kumpulan jauh punya orang. Oke, yang pertama pesan itu pak. Apa? Pesan itu apa pak? Ya sebenarnya simpel. Kaktifkan saya masuk kerja. Terus pasang macam-macam. Jadi kalau tidak macam-macam kan berarti kita ikuti aturkan dengan saya. Kaktifkan tidak boleh. Jadi kalau terpaksa menerima ya kita berikan. Pas jenengan mengembalikan kan sudah diberitakan. Tidak. Ah si dole kemaki, ya iya. Apa jenengan pencitraan. Ada nggak mas suara-suara gitu? Ada pak. Ada. Dirasani kan jalan ya? Ya ada, jangan lupa kan. Cepat ini, ah nengen ini sudah dibut gaya, sudah tidak semangat dan gitu. Panjang-panjang bu? Ya ada yang ngomong kayak gitu. Tapi pernah nggak di kantor jenengan, di kawan jenengan katakan. Terus kemudian terjadi diskusi. Apa itu gratifikasi, bagaimana melaporkan, atau lebih baik. Duh, waduh, ini tau, duh. Duh, waduh. Duh, waduh. Kalau di kantor sendiri tidak pak. Tadi dengan rekan-rekan sesama penghulu pernah ada. Nah rekan-rekan sama penghulu pernah. Pro potranya pak. Semua hasilnya ikut jenengan. Pro potra. Seolah, awet ini nopoen, ngewe. Situ, ngewe. Atau gimana? Dalikanya. Kalau kesepakatan sebenarnya sudah disepakati bersama pak. Di tingkat kabupaten itu bahasanya setelah ada sosialisasi itu ya, kita bareng-bareng untuk menolak. Tapi untuk rapetnya kan kita juga nggak ngerti. Tapi menurut pengalaman jenengan setelah jenengan pengembalikan itu, ada nggak yang lain ikuti? Yang tanya-tanya adalah pak. Tanya-tanya. Tanya-tanya. Tanya-tanya gimana. Tanya-tanya. Tanya-tanya. Oke. Jadi jenengan cukup men-inspirasi ya. Iya. Pasang-pasang nger. Duh. Jadi ini yuk dulu ini orang enak. Jadi apa? Ah, kue ini marah kecil apa orang? Iya, saya kayak gitu. Ah, daripada repot. Ustak lompot. Aku kayak gilisim kayak gitu. Wow. Dapat orderan senilai 460 ribu total. Pada saat saya menerima uang itu, saya setidak mengecek lagi, karena di saat itu kondisi lagi hujan ya. Jadi langsung saya kantong di pertengah perjalanan. Saya cek kembali. Ternyata uangnya lebih. Makanya saya langsung balik. Jadi saya hanya mengembalikan uang yang lebih itu. Setelah itu saya langsung pergi. Itu bukan hak saya sih. Terus membayarnya 500 ribuan lebih. Iya. Itu salah apa? Jangan-jangan yang 100 memang buat tip. Ya, uang ini emang sudah dimasih. Dari saya 10 ribu. Tapi emang gak di cek. Oh, saya menghitung sendiri. Kelebihan 100. Oh. Lumayan. Ya, itu bukan hak saya. Bukan haknya ya. Terus saya ingin kembalikan. Saya ingin kembalikan lagi ke rumahnya. Kembali. Itu kan rugi bensin. Hah? Ya rugi bensin loh. Ya. Iya, iya nggak kok bensin lah. Kalau balik lagi. Bukan. Udah kan. Apa tipe duitnya nemu dompet. Dompetnya buang gitu juga. Apa ya? Aneh, saya ingin. Aneh, orangnya sih ngerti ya. Lo pedas sekali. Kesti Allah. Pedas sekali. Kesti Allah. Nanti yang siapaikulah, aku lo ngajarikan jujur lah. Enggut. Tapi, dan angsa mendet, nak janji sanes h. Aku ngerti yang buatan keedah. Namun, aku ngerti, buatan porun lah, nakkan mendet sanes h. Aku lega, sakit, dengan kembalikan, ngikut yang ini, mesti bingung banget. Pada setelah pete. Kepala Bapak di KPN, kita telah berjumpa ke KPN. Kita berjumpa ke KPN, kita juga berjumpa ke KPN. Kita berjumpa ke KPN, kita juga berjumpa dari Jawa. Kita juga berjumpa ke Bali. Kita juga berjumpa ke Baid Sane. soalnya pembunuhan ini bisa diubah senes banget di pek juga Mbak ya itu kan awalnya saya sama teman-teman Mbak mau order dari Gojek makanan ordernya itu ada beberapa banyak lah pokoknya kira-kira totalnya itu 50an lebih Gojeknya itu udah sampai sana ngasih makanannya itu loh tapi kan saya belum ada di sana diditipin sama teman saya yang di toko padahal itu kan saldo kopai saya cuma 2000an tapi bapaknya itu ngomongnya udah dibayar padahal saya belum bayar tak tunggu dulu kan bapaknya Gojek kok gak dateng-dateng buat ngambil uang akhirnya saya nyari teman saya yang kerja di Jelajah Solo buat posting itu di posting terus setelah beberapa jam lah pokoknya satu jaman lebih itu bapaknya Gojek ngambilin saya buat ngambil uangnya soalnya bapaknya itu gak nge kalau belum minta bayar soalnya kan ya uangnya juga banyak kita kan kalau uang segitu kan juga apalagi kalau hilang segitu gitu loh mbak kita sendiri misalnya misalnya uang segitu hilang kan juga susah juga apalagi lima puluhan lebih itu habisnya saya itu mau makan itu juga enggak enggak bisa mbak pas bapaknya belum dateng aja itu juga belum dimakan sama teman-teman juga belum pada makan karena kan kita belum bayar masa kita makan dari apa yang kita belum bayar jadi kita masih nungguin terus ngapa sampe dateng golek-golek ibarat ya kan ya pasian pak maksudnya gak dibayar maksudnya sampe belum bayar maksudnya saya makan masa gak dibayar pak maksudnya saya makan masa gak dibayar maksudnya makan tapi gak bayar maksudnya nanti sudah dimakan gak dibayar dia ya pak gak yombol umpomo sampean orang golek ibarat terus yang bayar apa ya enggak ada pak kalau enggak itu jadi sampean orang golek ibarat orang yang bayar enggak ada kan itu harus cash pak mereka adalah orang-orang yang menginspirasi karena selalu mengembalikan temuannya yang bukan miliknya takut karena agama takut karena wakil ada takut karena sama guru ngajinya ada yang takut karena dikejar-kejar bayangannya ada yang menemukan uang menemukan dompet menemukan STNK sampe menjual handphone-nya untuk mengembalikan STNK-nya inilah masyarakat yang menginspirasi kita semuanya agar kita meniru metodu nemu tutung golek-dewit di balik ini itu bahasa kira-kira yang muncul dari kawan-kawan ini ini apresiasi buat orang-orang kita yang menginspirasi kita mungkin nanti bisa diterapkan nilai-nilai intenderita terkejujuran mba leake yen gugu 2e inilah spirit kejujuran yang mesti kita berikan pada kawan-kawan kita yang sudah mempelopor luar biasa oke yang kita lakukan oke 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 selamat menikmati